KEMUNCULAN KELOMPOK MILITAN ISLAMIK STATE Dan di Indonesia, ratusan warga negara di kawasan Asia Tenggara seperti Malaysia, Filipina, dan Singapura juga bergabung dengan kaum jihad di Syria. Namun 100 orang di antaranya kembali ke Indonesia. Dari kelompok yang kembali ini diduga embryo kelompok radikal baru terbentuk. Aksi teror pun mereka kencarkan. Dan kemudian khusus untuk yang di Asia Tenggara ini ada satu orang toko, yaitu Bahrun Naim yang ingin mendirikan namanya Katibah Nusantara. Dia ingin menjadi leader untuk kelompok ISIS yang berada di Asia Tenggara. Bahrun Naim yang diyakini masih berada di wilayah Syria disebut sebagai otak serangan bom di jalan Tamrin, Jakarta Pusat. Bahrun bukanlah pemain baru dalam aksi terorisme yang pernah ditangkap dan dipenjara atas tuduhan kepemilikan senjata secara ilegal. Jika dugaan ini benar dan terbukti, pemerintah harus bekerja keras untuk mengenanggulangi kelompok teror ini. Ketika tidak beraksi, bukan berarti mereka telah mati. Justru mereka sedang berhibernasi. Ya, kita kembali lagi bersama Bang Saud. Bang Saud, tadi kita ini masalah, apakah mereka itu, kalau di luar negeri kita tahu bahwa di Syria dan sebagainya itu ada Al-Qaeda, ada ISIS, dan mereka betul-betul terpisah karena beda ideologi dengan mereka. Cara pendekatan mereka untuk mencapai kelapa itu berbeda, sehingga mereka terpisah dan terpecah, malah jadi perang di sana. Nah, kenapa Indonesia sampai tidak terjadi seperti itu? Oleh, artinya tadi Abang sudah sampaikan bahwa ternyata urutannya ya itu lagi, itu lagi orang-orangnya. Ini apakah ini masalah ideologi atau masalah uang sebenarnya? Artinya kita lihat, sekarang kan kondisinya agak beda. Dulu biasanya kami ingat betul, kalau setiap ada sebuah teror baru, ada bom dan sebagainya, pasti ada namanya perampokan bank, ATM, perampokan toko emas dan sebagainya. Kalau ini kalian tidak begitu, apalagi PPATK mengatakan bahwa ternyata ada transfer uang dari Timur Tengah ke Indonesia, dan diperkirakan itu adalah bagian dari terorisme. Ini apakah, problemnya adalah apakah ini karena masalah uang saja atau bagaimana? Kalau kita lihat dari pengalaman selama ini, penerbangan kasus terorisme ini, dan juga kita pernah melaksanakan kegiatan penelitian, motivasi daripada seorang turis menjadi seorang terorisi. Ada beberapa akar masalah. Yang pertama memang dendam, kebencian, kemudian juga rasa ketidakadilan, ada juga rasa kesenyalan sosial, dan kemiskinan. Kemudian memang ada sebagian karena memang ingin mendirikan kilapah, karena orang lain suingan pemahaman, ideologi. Nah, inilah akar masalah yang selama ini, kalau kita lihat dari para perakul teror, kenapa mereka menjadi seorang teroris. Sehingga untuk menyelesaikannya pun harus diselesaikan secara komprehensif. Tidak hanya cukup dengan law enforcement, bahkan kita bisa melihat. Bisa melihat pada beberapa waktu yang lalu, dalam rangka untuk melaksanakan jihad itu mereka melaksanakan perampokan. Iya, dulu iya. Karena itu memang oleh mereka dibenarkan. Iya. Dalam rangka untuk melaksanakan jihad itu, apapun mereka bisa perbuat. Iya, betul. Yang penting itu adalah dalam rangka pentingan jihad. Karena itu yang dirampilkan adalah harta-harta togut. Oke. Nah, itu menurut mereka, dan juga itu merupakan peman mereka seperti zaman dulu, yaitu adanya harta-harta gunimah. Oh, itu. Nah, inilah yang terjadi selama ini. Makanya kita pun, di dalam penanggulan terorisme di Indonesia ini, ada dua kebijakan yang ditempuh oleh kita. Yang pertama, sebagai negara hukum. Apalagi amanat reformasi, semua kasus-kasus teror kita bersukur. Ada aparat-aparat deteksi, yang perlangka pertama dari publik intelijen. Iya. Ada juga aparat-aparat pencegahan dari petugas-petugas berseragam, termasuk juga satpam polsus, dan bahkan seskaming. Kemudian juga, bila mana telah terjadi atau adanya tindakan-tindakan tidak pidana, terusnya itu, kegiatan penekan hukum. Oh, ya. Oleh tersebut 98-8 anti-teror, dibantu oleh kultur TNI. Oke. Masalah uang tadi gimana, Bang? Masalah uang tadi? Masalah uang tadi memang, kalau kita lihat pengalaman kita dalam rangka kegiatan yang kedua, pendekatan kultur budaya. Ada dua kegiatan pokok di dalam deratkanisasi. Pertama, di deratkanisasi, yaitu kepada napi teroris dalam penjara. Saat ini ada 215 orang napi teroris dalam penjara di 47 lapas di 13 provinsi, di Indonesia ini. Kondisinya sangat memprihatinkan. Kenapa? Mereka ini pada umumnya pekerjaan tak jelas. Tak ada. Masa depannya suram. Dan mereka ini perlu hidup. Nah, ini merupakan suatu PR kita yang kita harus tentaskan. Nah, ini sampai harian Pak, belum dapat juga sebenarnya rendana-rendana untuk masalah teroris ini. Apa nggak pernah diselidiki sejauh mana? Jadi, berdasarkan hasil baik investigasi dan penyidikan di dalam penangkos teror, ada beberapa sumber dana. Pada saat dulu jamaah Islamia melesanakan kegiatan teror Indonesia, dibantu oleh Al-Qaeda. Yang jelas dananya dikirim dari Osama bin Laden melalui Halid Syed Muhammad. Syed Khalid Syed Muhammad yang dari Yassin Al-Guruba di Pakistan yang dikirim baik kurir. Melalui gun-gun adiknya Amali, kemudian juga melalui bin Wanemad kepada para tim-tim di lapangan. Juga ada kegiatan perampokan. Seperti contoh misalnya Masa Mudra perampok toko emas dan juga kita datakan ada sekitar 40 kali perampokan dinasakan oleh mereka baik di minimarket di mana-mana dalam rangka FAI untuk mendukung kegiatan ini. Kalau yang selain ini kan lebih kaya Pak dia? Kalau sekarang ini ini sedang didalami oleh tim PPATK melihat ada aliran dana yang mencurigakan. mencurigakan ya. Belum ini ya. Kita ini perlu dibuktikan. Nanti oleh PPATK menyerahkan data itu kepada pengidik untuk ditelusuri apakah benar dana tersebut itu untuk kepentingan teroris. Yang namanya uang dari mana-mana pasti ini. Tapi yang harus dibuktikan dulu. Tapi yang jelas dana yang paling utama saat ini mereka dari internal mereka. Bahkan sampai menjual harta bendanya untuk berangkat ke Irak Seriasan atau untuk kegiatan. Tapi kan Pak gini selalu misalnya lah orang mengatakan bahwa sekarang ISIS ini kan kuat betul. Iya. Karena dia punya negara wilayah yang udah ada. Lalu kan tertutup dia kan sekarang terbuka. Kemudian pendapatannya ada minyak. Minyaknya jelas dijual. Sampai kabarnya ada perusahaan yang memasuk minyak dari China itu yang dianggap membeli minyak dari mereka dan sekarang ditangkap juga di China gitu kan. Apakah itu gak ada kaitan sama kita? Iya. Kalau masalah aliran dana ini ya kita nanti apakah ada melalui aliran transaksi itu apakah belum dapat Pak? Ini kan masih dalam proses belum juga. Belum bisa kita buktikan. Ada yang katanya sampai Yayasan dapat juga itu katanya tapi kita perlu buktikan dulu harus dicek dulu tapi lama juga Pak udah harus cepat juga PPATK kan punya data gitu. Apanya? Datanya ada? PPATK itu punya cuma ada transfer tapi yang suspicious artinya jumlah besar yang perlu dicurigai itu masih dicurigai. Tinggal nantinya dari apart pengidik akan menelusuri ini dana ini dari siapa untuk Abu Salam Mahkam. Kalau dia bisa menjelaskan untuk Abu Salam Mahkam. Baru bom-bom itu Pak dari mana Pak Cia Pak ya? Ya. Kalau kita lihat ada yang manual betul tapi ada juga kayaknya seperti dari dulu kan ada yang dari ini gitu bom-bomnya juga bagus-bagus. Ya. Awalnya mereka ini memang berlatih. Oke. Belajar. Di Akademi Militer Kemudia Bia yang ada di Pimpin Selatan ataupun di Akademi Militer Mujairin yang ada di Turkom yang di Afghanistan ini. Awalnya sehingga seperti Dr. Ashar kan smart sekali untuk alibom. Betul. Diajarkan kepada pinggung-pinggungnya dan saat ini sekarang sudah otodidak. Sekarang sudah kemampuan dia. Nggak ada yang kehilangan Pak kita dari pindah atau apa nggak ada hilang itu? Nggak ada. Oh nggak ada itu ya? Itu hanya yang paling mudah. Kan belerang. Oke. Sulfur kan bisa-bisa di pasar. Tapi waktu dulu kita di JW Moreto yang lain itu kan bomnya kan sangat bagus ya asalnya itu. Mereka beli semua alat-alat kimia ada di pasar. Terima kasih juga bahan-bahan pup. Jadikan sebagai alat untuk bom. Makanya banyak jad-jad kimia itu kalau digunakan untuk positif bagus. Oke. Tapi kalau digunakan untuk yang Ya bisa juga. Bisa juga. Oke. Termasuk juga gula fasir. Iya. Gula fasir itu bisa merupakan material daripada bom. Tapi kalau bikin untuk tema Kalau pistol Pak gimana pistol yang kemarin itu? Itu kan rakitan. Rakitan yang pistol kecil itu rakitan. Rakitan. Karena itu pistol rakitan yang kita tidak apalah tidak menutup diri bahwa masih ada di ya black market. Oke. Di perdagangan apa yang Jadi kita memang gini Pak ya enggak pernah ya pindah enggak pernah kehilangan kita enggak pernah kehilangan gitu ya. Ya sementara ini kalau kita belum ada yang Dari dulu Pak enggak pernah ada Dulu pernah ada yang pernah ditangani dari Bremok dan lain-lain itu kan itu kan sudah diapakan semua apalagi pada seperti di Poso dulu di Gambon gudang senjata di apa semua ini sudah kita apakan semua dan bahkan yang kita khawatirkan dari Filipina Selatan karena disana itu membuat senjata itu home industry dan dia sangat bagus mirip kayak pabrikan oke daripada senjata rakitan yang dibuat oleh masyarakat kita yang disini itu jauh sekali seperti pabrikan bisa menggunakan peluru-peluru yang pabrikan itu oke dan mereka memang latihnya di mana Pak? Bapak tahu enggak pelatih-pelatihannya? mereka berlatih ada beberapa tempat oke dan pelatihan itu di jantung yang di Aceh itu di poso di beberapa tempat mereka berlatih dan mereka ini sangat piawai seperti misalnya dia kemampuan intelijennya dia counter intelijennya dia kuat oke kalau persil kita tidak hati-hati tidak 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 cermat bisa tidak terpantung mereka itu tapi kan Pak ini ya kayaknya kok susah banget kayaknya tentara kita atau polisi kita dan sus kita untuk nangka mereka ya karena mereka ini sangat smart dan dia anti-surveillance dia sangat tinggi kalau kita tidak hati-hati dia akan ini menghindar kadang-kadang dari segi IT kalau dia sudah tahu ini dia tidak melakukannya tapi diserah manual kalau sudah manual kita perlu menggunakan cepu atau menggunakan informan-informan lagi oke nah bahkan kadang-kadang kalau anggota kita lapangan tidak cermat sehingga bisa apa yang sudah dikumpulkan bisa bubar semua oke nah ini kan bang yang kali ini teroris yang kali ini sangat terbuka gitu ya sangat terbuka dan mereka sangat berani dengan nembak dan itu tidak pernah terjadi sebelum-sebelumnya kan gitu ya mereka biasanya kan apakah itu bagian dari konser atau apapun namanya kita ini apakah ada perubahan metode mereka dalam teror mereka sebenarnya kita akan jawab setelah itu penirsa kami kembali lagi setelah yang satu ini selamat menikmati 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 selamat menikmati